selamat datang di channel yansu 25 nah jadikan ya akhir-akhir ini banyak banget ya yang masih mengalami integrity tuh belum bisa dapetin checklist ya atau misalnya itu belum ke fix lah nah entah itu checklist 2 ataupun checklist 3 ya intinya minimal tuh checklist 2 temen-temen untuk kebutuhan yang bener-bener tuh casual gitu nah jadi disini gue pun juga mengalaminya bahkan untuk di bagian status bootloader ini masih tidak support temen-temen jadi ini otomatis masih ke unlock ya karena ya masih ke deteksi gitu nah berhubung disini gue juga baru nyupain ROM andalan di beda device kan biasanya tuh kalau gue pakai ROM RAW Android 13 ini itu di Beryllium sekarang pakai Lavender jadi ya nggak apa-apa lah gitu untuk kernel sih bebas ternyata kernel itu udah nggak ngaruh sama integrity cuy soalnya kernel ku ini base-nya tuh dan udah bisa gitu oke jadi disini statusnya masih no integrity ya jadi nggak ada integritas yang terpasang gitu atau masih centang kosong nah di video kali ini kita bakal fix lah ya dan disini gue mau disclaimer terlebih dahulu kalau gue tuh rootnya menggunakan Magis Alpha ya untuk versinya sekian ya temen-temen disini sih untuk di bagian Android 12 atau ke bawahnya stock ROM atau mungkin ROM bawaan cara ini belum tentu work ya jadi cara ini tuh spesial banget buat yang menggunakan Android 13 atau yang keatasnya lagi gitu so jadi temen-temen nanti tinggal stay tune aja ya gue bakal coba langsung tunjukin contohin gimana cara pasang setupnya tapi nggak pakai suara ya karena ini masih zuhur temen-temen oke berhubung ini juga dadakan banget jadi kita langsung aja gasin ke video pemasangannya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!